Warga Bintaro menenis suaranya, karena Alden dan Nces bakalan datengin salah satu tempat hit yang sopasti di buru warga bumi. Buat pecinta makanan dan minuman yang manis-manis, cocok banget deh buat cobain dateng kesini. Kira-kira Nces dan Alden pesen apa aja ya Besti, just langsung aja kita kepoin. Tempatnya asik banget kan. Wow seru banget Besti, ini tau gak kalian kita dimana? Kita lagi Dairah Bintaro. Nah sekarang kita mau cobain yang terkenal ini Shush, namanya adalah Krakelin. Langsung aja Besti, adonan sus yang udah jadi kita cetak di atas loyang dan dibentuk bulat-bulat kayak gini. Kalau semua adonannya udah berbentuk bulat, tinggal tambahin Krakelin yang terbuat dari tepung dan mentega yang bikin susnya jadi crunchy. Oke Besti, tinggal kita masukin ke dalam oven sampai adonannya mengembang sempurna. Kira-kira sekitar 30 menit-an ya Besti. Lanjut, kita bolongin bagian tengah untuk diisi pake krimnya. Untuk isiannya ada krim macah, krim biskof, dan juga double choco, yaitu isiannya sauce coklat dan ditambah krim coklat. Setelah udah, tinggal kita taruh topping sesuai isiannya ya Besti. Ada powder macah, potongan biskuit, dan saus coklatnya yang bakalan bikin Lidah menari-nari. Kalau semuanya udah siap, tinggal kita plating satu persatu dan siap terjun ke lambung. Guys, liat ya. Ini mereka tuh shoes, tapi liat tuh. Mereka tuh staking kreatif banget, aromanya. Uh, lala. Habis ini, kita mau cobain yang lain juga. Jajanan-jajanan yang enak-enak di sini. Kak, terima kasih banyak ya. Besti, di sini juga ada namanya film macah. Coba, kamu pilihin yang enak apa di sini. Di sini, yang pasti yang enak adalah macah frappe latte-nya. Itu enak. Mbak, aku mau yang purple macah-nya sama yang macah frappe latte. Ya, oke? Yes. Nah, ini dia Besti, purple macah yang selalu diburu warga bumi. Langsung aja kita masukkan selai blueberry ke dalam cup. Tambahkan susu putih dan juga es batu. Untuk powder macah ini, bahannya super premium loh, Besti. Kita saring dulu yuk powder macah-nya. Kalau udah, tinggal tambahkan air. Lalu diaduk sampai merata dan dituang lagi ke cup-nya. Nah, kalau yang satu ini, macah frappe latte. Langsung aja masukkan susu, powder macah ke dalam blender. Jangan lupa, tambahkan gula cair serta es batu. Dan langsung di blender beberapa menit. Kalau udah, tinggal tuang ke dalam cup. Tambahkan whipped cream dan juga powder macah lagi, Besti. Aduh-duh-duh-duh, ini sih pasti enak pake banget deh. Setelah kita nunggu beberapa saat kemudian, jadilah makanan atau minuman ini ya. Yuk, let's go! Cus! Langsung hajar aja. Cobain kesegaran dan rasa macahnya nih ya. Wuh, Besti! Guys! Wuh, aduh. Hmm, ini aku suka banget. Jadi macahnya tuh dia nggak terlalu pahit. Sama aku pikir setiap harapnya tuh dia akan manis banget. Ternyata enggak lho. Nah, kalau ini, ini dia lebih ke klasiknya. Ini adalah macah frappe. Jadi dia teksturnya lebih kayak kental. Ini ada foam-nya. Terus ditaburin macah. Jadi bener emang macahnya itu nggak terlalu yang pahit. Tapi tetap ada pahitnya. Karena emang macah yang bener adalah ada pahitnya. Tapi manisnya nggak berlebihan. Guys, mereka tuh emang spesialis macah ini emang enak banget. Bener. Dan mereka juga punya hidangan-hidangan pemanis di lidah, guys. Pemanis. Ini namanya makarun. Jadi ini adalah snack-nya mereka. Ini bisa dicocol juga nih ya. Manis dari makarunnya juga pas. Luarnya crunchy dan dalemnya super lembut. Jadi tekstur makarun ini adalah lebih ke crunchy luarnya. Dalemnya tuh lebih kayak ganache. Ganache itu kayak selai. Dia tuh ininya crunchy banget nih, guys. Aku suka banget. Tapi mereka tuh bener-bener menyesuaikan tes. Dia nggak terlalu manis ya. Nah, aku jujur penasaran sama si susnya ini, guys. Mari kita unboxing dulu ya. Tuh. Dia macahnya full. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my wow. Susnya beneran enak banget, Bestie. Topinya nggak berlebihan. Beneran memanjakan lidah. Oh iya loh. Isinya full. Bestie. Oh my God. Oh wow. Dia jadi balance ya. Jadi atasnya yang berasa manis tuh atasnya ini. Terus dalemnya lebih berasa si macahnya. Jadi ada pahit-pahitnya. Nah, ini dia yang pake biscoff. Kita protek dulu ya. Mereka tuh. Tuh guys, lihat. Lagi-lagi dia full. Dia nggak bercanda ini. Ya ampun Bestie, yang varian biscoffnya juga menantang banget enaknya. Bener-bener nggak ada perlawanan pas digigit. Biscoffnya enak banget. Jadi pembuatan si crackling ini. Dia atasnya tuh cuma beda di atasnya. Ini pembuatannya sama, adonannya tuh kayak sus. Cuma pas mau di bake, itu di atasnya dia dicampurin sama gula kasar. Campurin sama mentega yang udah dicetak rata, terus dibuletin. Nanti dia bakalan ngumer. Nah, ini dia yang coklat saja nih. Double choco ini ya. Tuh guys. Mereka tuh bener-bener royal guys ya. Nggak ala-ala, nggak perut sama sekali. Bener. Jadi lebih kayak dark chocolate ya. Dia ada pahitnya, terus juga ada manisnya. Dipaduin sama tekstur dingin-dingin ya. Isiannya. Bestie, kalau yang ini jujur ya, mereka tuh rasa coklatnya beneran kelas banget ya. Rich ya. Rich banget. Tapi kalau ini kan dia teksturnya tuh, si tekstur suci itu dia nggak terlalu yang pelampi banget ya. Karena dia mungkin karena isiannya juga banyak food. Atau dia jebol. Oke Bestie, sekarang kita akan rating dari 1 sampai 10 untuk Raquelin dan juga Phil Maca yang ada di Bintaro ini. Bestie, berapa kira-kira Alden? Ratingnya dari 1 sampai 10 adalah... Sambilan! Yes! Tangan aja bikin lapar. Approve! Terima kasih telah menonton!